selamat datang di channel viral populer dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan sebelum lanjut kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik go 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 jumpa lagi dengan viral populer kabar terpanas kali ini adalah tentang direkrutnya sang juru gedor baru Barito Putra siapakah dia? mari kita simak Barito Putra mendatangkan satu pemain asing baru untuk putaran kedua Liga 1 2019 Barito Putra resmi mendatangkan striker asal Brazil dia adalah mantan penyerang badak Lampung yakni Francisco Torres proses penandatangan kontrak tersebut digelar di kediaman CEO Barito Putra, Hasnur Riyadi Sulaiman di Jakarta pada Rabu tanggal 4 bulan September 2019 dalam kesempatan itu hadir juga bersama agennya Antonio Teles Hasnur Riyadi mengungkapkan alasannya mendatangkan Torres karena Barito Putra ingin memperkuat lini depan Torres akan dikontrak hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan setahun Alhamdulillah ini sesuai dengan keinginan pelatih Torres menjadi pilihan utama semoga hadirnya Torres sesuai ekspektasi untuk sementara kami kontrak sampai akhir musim tapi kalau menunjukkan performa yang bagus akan kami teruskan ujar Hasnur Riyadi di kontrak Barito Torres mengaku sangat senang dia merasa tertantang dengan tawaran Barito sehingga mau menerimanya Torres mengungkapkan sangat senang dan terhormat bisa diterima di Barito Putra apalagi karena pelatih yang mengontak langsung selama di Indonesia Torres banyak dengar tentang Barito Putra sebagai klub profesional Torres juga banyak bicara langsung tanpa sungkan dengan pemain Barito terkait target gol, Torres tidak mau terlalu banyak bicara dia hanya ingin fokus dulu berkontribusi untuk tim sebelumnya, badak lambung FC memilih melopas Torres keputusan tersebut terbilang mengejutkan karena Torres adalah mesin gol dengan torehan 4 gol dan 2 asis di putaran pertama dengan direkrutnya Torres membuat kuota pemain asing Barito Putra telah lengkap yakni 3 pemain asing non-Asia dan 1 punggawa Asia hal itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB sehingga Barito Putra siap mengarungi paruh musim sebelum merekrut Torres dari badak lambung Barito Putra telah mendatangkan back asal Brazil juga yaitu Casio de Jesus back 29 tahun ini sempat bermain untuk Semen Padang pada musim 2016 sampai dengan 2017 selain itu, Barito Putra juga sudah mengontrak gelandang yang asal Jepang yakni Kosuke Uchida hanya striker Rafael Silva yang dipertahankan oleh Barito Putra dan pemain yang resmi dilepas Laskar Antasare di paruh musim 2019 yaitu kedua back asal Brazil dan satu gelandang asal Korea Selatan mereka adalah Arthur Vieira dan Lucas Silva dan Yu Jaihun dari Korea Selatan semoga dengan kedatangan Francisco Torres ke Barito Putra bisa mengangkat posisi Barito Putra dari zona degradasi sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like, share, dan subscribe ya see you selamat menikmati